Baik Pak Mirsarif dan Parlo, seperti yang diketahui, saat ini masalah sampah di Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Dan oleh karena itu, Badan Legislasi DPR RI saat ini tengah membahas terkait dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa permasalahan sampah di Indonesia saat ini, saya akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua dari Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak Ahmad Baydowi. Baik Pak, terkait dengan masalah sampah dan saat ini Badan Legislasi tengah membahas terkait Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut. Sebenarnya apa urgensi dari pembahasan Undang-Undang ini Pak? Kita melakukan pemantauan ya, bukan pembahasan, karena kita melihat persoalan sampah semakin hari itu semakin kronis dan semakin parah. Terlebih dengan pola berlaku masyarakat yang berubah. Kalau dulu misalkan, contoh kesehariannya dalam berbelanja misalkan, itu menggunakan sampah-sampah yang mudah didaur ulang ataupun sampah-sampah yang mudah rusak dan seperti misalkan daun-daunan itu kan bisa menjadi kompos. Tetapi hari ini perilaku masyarakat itu sejangan baru berubah. Misalkan Anda beli tempe, kalau dulu bungkus tempe itu pakai daun, sekarang sudah pakai plastik. Otomatis sampahnya itu kan berbeda. Kalau si daun itu pasti nanti bisa dengan tanah, melebur dengan tanah, tapi kalau plastik tidak bisa. Itu hal yang kecil. Sementara kalau lihat dengan hal yang besar, dengan perilaku masyarakat hari ini dengan kehidupan digital, dengan belanja online, semakin sampah makin tidak terkendali. Siapa yang sumbernya, itu kan tidak terdeteksi. Nah, undang-undang ini perlu kami lakukan pemantauan apakah masih sesuai dengan perkembangan zaman atau seperti apa. Karena memang faktanya hari ini persoalan sampah itu sudah sangat kronis sekali. Contoh hari ini misalkan kita lihat Bali sebagai salah satu destinasi internasional di Indonesia, persoalan yang utama adalah persoalan sampah, kebersihan. Kalau Anda misalkan sempat jalan-jalan ke Patai Kuta, sepanjang Patai Kuta sampai Canggu, itu sudah berbeda. Dengan 10 tahun yang lalu. Tumbukan sampah sudah bergunung-gunung, bahkan di pinggiran itu banyak yang tidak keangkut. Nah, ini problemnya apa? Sementara berdasarkan hasil pemantauan kita, memang regulasi yang ada itu belum mampu menyelesaikan persoalan sampah. Belum lagi kewenangan dari siapa pihak pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan sampah ini. Karena ada dua kementerian. Terkait dengan isu lingkungannya adalah ke KLHK. Terkait penyediaan infrastrukturnya adalah kementerian PUPR. Termasuk juga di bawah. Ini kan satu sama lain saling bersandra. Ketika PUPRnya tidak membangun sarana pembuangan sampah, maka itu akan menjadi persoalan. Ketika itu tidak terselesaikan lingkungan hidup yang kena protes dari masyarakat. Kita tidak ingin membiarkan hal itu berlarut-larut. Kita harus memikirkan generasi setelah kita pada puluhan tahun ataupun bahkan ratusan tahun yang akan datang, anak cucu kita itu tidak mengalami hal yang sama seperti hari ini. Karena populasi masyarakat terus bertambah, produksi sampah pastinya terus bertambah. Di banyak daerah, pengelolaan sampah itu masih menggunakan open dumping. Masih sering mencemari lingkungan. Belum lagi persoalan-persoalan teknis lainnya, persoalan sengketa lahan dan semacamnya, blokade dari warga. Dulu pernah di DKI Jakarta ketika warga dari Bantar Gebang protes, sempat tumpukan sampah tidak terkendali. Bahkan hingga saat ini kondisi sampah di Bantar Gebang dikatakan sudah setara dengan gedung 16 lantai ini. Seperti apa Bapak melihat kondisi ini Pak? Ya memang harus ada penyelesaian dari hulu sampai hilir. Tidak semua sampah itu harus dibawa ke TPA. Itu harus ada pemikiran dari masyarakat, pemahaman dari warga, ini tugas dari pemerintah, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengkanalisasi sumber-sumber sampah sejak dini. Misalkan sampah yang bisa didarulang, pisahkan dengan sampah yang memilah dan memilih itu dari hulu. Kalau semua sampah dibawa ke TPA, saya yakin di Bantar Gebang itu bukan hanya setara 16 lantai, bisa jadi gunung baru di situ. Jadi bisa jadi menyerupai gunung salah di Kabupaten Bogor, kalau tidak dilakukan pemilahan sejak awal. Oleh karena itu, seperti yang Bapak katakan, nantinya ke depan DPR RI akan melakukan apa tindakan yang dilakukan terkait dengan masalah sampah ini? Kabupaten legislasi ini menyeroti dari aspek regulasi. Salah satu rekomendasi yang kita diskusikan tadi adalah bagaimana dengan nasib Undang-Undang ini, Undang-Undang 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Apakah masih relevan atau tidak? Kalau tidak direlevan, Undang-Undang ini sudah saatnya direvisi menyesuaikan dengan konteks zaman. Berdasarkan temuan dari lembaga, dari UI kalau tidak ada salah, itu justru kita malah berbisnis dengan mengimpor sampah dari luar negeri. Ini kan heran saja itu. Ini kan aneh itu. Lebih dilihat justru insentif bagi teman-teman yang mengelola sampah di Indonesia terkesan diabaikan. Ini justru mengimpor sampah dari luar negeri. Di sini diolah lagi. Itu kan tidak bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti hasil pemantauan kita ini bisa bermanfaat terkait pengelolaan sampah ke depan. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Baik pemirsa TVR Parlemen itu tadi bincang-bincang terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia dan masalah sampah di Indonesia yang saat ini cukup memprihatinkan. Dan tadi sempat dikatakan bahwa memang harus ada koordinasi dari KLHK dan juga Menteri PUPR terkait dengan masalah sampah ini. Dan juga tadi Wakil Ketua Balik DPR RI menghimbau agar masyarakat mengatasi masalah sampah ini dengan dimulai dari memilah dan juga memilih sampah di rumah tangga masing-masing. Dan itu yang dapat saya laporkan. Saya Nazia kembali ke studio.